Sehubungan itu, Kerajaan Malaysia melalui Menteri Keuangan telah memberikan sumbangan tersebut pada tarik pembayaran Bantuan Keluarga Malaysia BKM pada bulan Mac. Pembayaran telah dibayar melalui kredit ke bank pemohon yang sudah membuat permohonan bagi Bantuan Keluarga Malaysia BKM pada 1 hingga 31 Januari 2022. Bantuan ini telah menolong serba sebanyak mereka yang dari golongan berkeluarga, warga emas dan bujang, namun begitu Bantuan BKM mempunyai satu lagi bantuan tambahan berjumlah RM500 bagi memastikan kelangsungan hidup kepada beberapa golongan. Syarat yang telah ditetapkan oleh Kerajaan Malaysia adalah bergantung pada bancian rakyat Malaysia sebelum ini. Menurut data dari rakyat Malaysia, Kerajaan Malaysia telah menyusun masyarakat Malaysia mengikut kategori yang diaturkan. Oleh itu, jika Anda merupakan ibu tunggal, secara otomatik Anda layak dapat kadar tambahan sebanyak RM500, menjadikan bantuan BKM Anda sebanyak RM2500. Sebarang persoalan, Anda boleh layari laman web rasmi BKM. Bantuan tambahan BKM ini juga telah membuktikan adanya dan fahamnya Kerajaan terhadap sesetengah golongan yang memerlukan bantuan yang lebih karena mempunyai tanggungan.